Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa Angkatan Laut Kolombia berhasil menggagalkan penyeludupan kokain di Laut Karibia. Kokain seberat 3 ton itu disita petugas dari sebuah kapal cepat di kawasan Laut Karibia. Angkatan Laut Kolombia ini terlibat kejar-kejaran dengan sebuah kapal cepat yang diduga mengangkut narkotika jenis kokain. Benar saja saat digeledah petugas temukan 3 ton narkotika jenis kokain dari dalam kapal. Pejabat setempat mengklaim kokain yang disita petugas ini bernilai lebih dari 100 ribu dolar Amerika Serikat. Rencananya barang haram ini akan diselundupkan dari Kolombia menuju sejumlah negara di Amerika Tengah menggunakan jalur laut. Penangkapan ini dilakukan petugas di area kepulauan San Andres di lepas pantai Karibia. Selain menyita barang bukti berupa 3 ton kokain, petugas juga menangkap 4 orang anak buah kapal. Mereka pun kini telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna memutus mata rantai penyelundupan narkotika dari wilayah Kolombia. Kolombia sendiri dikenal dengan salah satu negara penghasil kokain dan daun kokat terbesar di dunia. Nusantara TV melaporkan.